Intro Halo semuanya, wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Sebelum dimulai guys, jangan lupa tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya Kali ini kita mau bahas sebuah SUV High End Ini adalah SUV yang memang, waduh, kalau kita lihat dalamnya Sebenarnya ini sih, bisa Mas Ban bilang, limousine SUV Karena memang mobil ini cocok banget ya kan Buat mungkin orang-orang yang levelnya itu dan direktur ke atas Ya kan? Atau komisaris, bisnis owner, atau mungkin pejabat, atau kayak Mas Ban Hahaha Ini adalah Lexus LX570 Intro Ini adalah Lexus LX570 guys, tahun 2017 Mobil ini waktu masih baru, uh, harganya itu di atas 3 miliar Karena untuk tipe sportnya yang tertinggi, seingat Mas Ban, terakhir itu Sekitar 3,3 atau mendekati 3,4 miliar Itu duit ya? Ya Bukan daun Hahaha Bahkan Lexus ini bisa dibilang, kalau teman-teman mau compare Sama SUV termahalnya BMW atau BMW X7 Mobil ini masih lebih mahal Karena memang secara fitur, secara specs, secara engine, wow Ini luar biasa sekali guys Dan kalau sekarang memang ini pasarannya udah jauh lebih murah ya Jauh lebih terjangkau sama yang punya duit Kalau kayak Mas Ban Lihat aja Hahaha Sambil berdoa Ya Allah Semoga suatu sehari nanti, ya gak Kita bisa beli mobil yang harganya kayak begini Siapa tau ada yang ngaminin kan Wow Kita bisa beli Buat yang nonton juga Kalau kita lihat secara harga Ya Memang yang paling mendekati ini adalah harganya Range Rover Sebenernya secara spec juga Banyak beberapa spec yang memang fiturnya ini sebenernya masih di atas Range Rover Walaupun Range Rover itu harganya masih jauh lebih mahal Jadi kayak Range Rover itu harga barunya Itu kurang lebih di atas 4 miliar Untuk kurang lebih yang tahun seperti ini Memang mobil ini bisa dibilang mobilnya the real orang kaya guys Karena banyak orang bilang Katanya kalau orang yang Mohon maaf ya, baru terlihat kaya Atau pengen terlihat kaya Orang akan cenderung memilih sebuah brand-brand asal Jerman Seperti Mercedes-Benz atau BMW Karena kalau kita melihat kedua brand itu Memang brand itu kesannya premium sekali Walaupun sebenernya masih banyak juga brand-brand yang lebih mahal Kalau Lexus ini adalah orang yang sudah tidak memikirkan brand image Yang dia cari adalah sebuah mobil Yang memiliki fitur Yang memiliki teknologi Yang sesuai dengan Uang yang mereka keluarkan Dan Lexus ini nih Ada dua sebenernya Ada juga yang versi sportnya Perbedaannya sih gak banyak Untuk yang versi sportnya itu Biasanya cuma ada penambahan aksesoris Di bagian bawah Kayak ada tambahan seperti body kit gitu Kesannya lebih sporty Dan Bagian greennya dia nyilang-nyilang gitu guys Kayak barong Kalau yang ini Dia rata Kalau Mas Masih lebih suka yang model seperti ini Karena dia lebih simple terlihatnya Dan di setiap Garis-garis ini juga dia sudah dilapisi oleh Troom Kalau teman-teman lihat Dari depan ini Ini fiturnya sih udah banyak banget Dia udah ada kamera depan Ada sensor parkir depan Walaupun ini tahun 2017 Tapi memang memiliki fitur yang Sudah sangat lengkap sekali Untuk lampu udah LED Ini ada proginya Ini pun ada tiga Bahkan di setiap proginya Kayak ada proginya di samping lagi Memang kesannya mewah banget Disini ada day time running light Terus disini juga ada Washer Jadi pembersih untuk headlamp washer Di bagian sini Di bagian Bawah bagian fog lamp Ini gak kalah mewah Kita bisa lihat dua proyektor kecil disini Ya Ya Gak bisa Yang Menunjukkan bahwa Wow Ini fog lampnya aja Memang Expert banget ini guys Tapi yang paling menarik Dari mobil ini Yang paling keren dari mobil ini Ketika kita buka kap mesinnya Wah Memang mobil ini Memang mobil ini kalau di Toyota Itu ada versi BPJS nya Yaitu Toyota line cruiser Ya gila Toyota line cruiser aja dibilang BPJS itu kan udah mewah banget Ya gak Memang basicnya ini adalah basicnya Line cruiser Jadi ini adalah sebuah line cruiser yang memang dibikin lebih mewah Dan ini mesinnya juga luar biasa V8 Berarti 8 silinder 5.700 cc Yang tenaganya juga gak main-main Ini tenaganya itu bisa 360 hp lebih Dan untuk torsinya 530 newton meter Mesinnya NA atau natural expirated Jadi ini gak ada turbo Jadi wow Temen-temen gak perlu kehilangan tenaga Karena dia tanpa turbo jadi Jadi mau putaran bawah Putaran tengah Putaran atas Semua ada isinya guys Karena gak ada lagi yang namanya turbo lag Ya kan Karena tanpa turbo Apalagi mesin ini Wih Berbahan bakar Bensin Bayangin 5.700 bensin Ini sisanya udah kayak mobil bus ini Transmisinya juga otomatik 8 percepatan Dan mesin ini bisa dibilang adalah Pesin dengan CC yang paling besar di kelasnya Karena untuk BMW X7 itu Itu sekitar 3000 cc atau 2.990 sekian Terus juga untuk Mercedes-Benz GLS Itu juga sekitar di 3000 cc Tampaknya memang brand-brand itu Supaya ya karena kan ada regulasi di Indonesia kan Kalau CC di atas 3500 itu kan Pajaknya lebih mahal Jadi biar bayar pajaknya lebih murah gitu Jadi dia gak peduli Biar bayar pajaknya lebih mahal Karena selama pemiliknya Memang suka dengan mobil yang Bersc besar Jadi teman-teman Jangan nanyain Konsumsi bahan bakarnya Berapa nih Mas Ban Untuk dalam kota Untuk luar kota Buat yang pakai Lexus ini Bodo amat Meterannya turun Gua isi lagi Meterannya turun Gua isi lagi Mau satu berapa juga Enggak ada yang peduli guys Makanya mobil ini juga punya kapasitas Mas tanki bahan bakar itu sangat besar Itu bisa 138 liter Tankinya gede banget Kalau kita lihat dari samping Oh iya Kebetulan ini nih Sebenarnya ini mobil teman Mas Ban guys Ya mau dijual Jadi kalau teman-teman berminat Karena untuk secara harga Sekarang ini harganya udah jauh lebih turun Karena kan kalau bisa dibilang harga barunya itu kan sekitar 3 miliar ya 3 miliar lebih Ini dijual di bawah 2 miliar Berkurangnya udah depresasinya udah lumayan Udah 1 miliar lebih Karena ini buka harga itu sekitar 1,7 M Tapi kalau teman-teman berminat dan mau nego Ya kan pengen mobil semewa Lexus punya kelas di Lexus Tapi kita bisa saving harga Kan beli second kan bisa jadi alternatif kan Karena mobil-mobil kayak begini kan walaupun second biasanya kan kondisinya pasti terawat Terawat Ya nggak Nggak kayak espas Mas Ban Ya kalau teman-teman beli espas Ada yang terawat dan ada yang tidak terawat Tapi kalau mobil kayak ginian Insya Allah terawat Lumayan Dari 3, sekian M Ya kira-kira mungkin 3,1 atau 3,2 M Tiba-tiba jadi 1,7 M Wuh Itu hampir 1,5 M itu penghematannya Bisa beli rumah guys Beda harganya Kalau lihat dari samping memang Wuh teges banget ya Ini memang bodinya besar Jadi Kalau kita lihat Ya kita mengingatkan kita pada Toyota Land Cruiser Kurang lebih dimensinya memang sama Karena memang basicnya ini sama Tapi memang ada beberapa perbedaan ya Kayak bentuk lampunya Terus juga aksesoris-aksesorisnya Yang menegaskan mobil ini memang lebih mahal Untuk bannya juga dia menggunakan Bank Velg Ring 21 Dengan lebar bannya 275 Ya kan Aspek rasionya 50 Ini velgnya aja Wuh Sampai baut rodanya pun diumpetin guys Saking mewahnya Ini adalah ketinggian yang paling Ceper ya Ini ketinggian yang paling Ceper Jadi mobil ini Ketinggiannya itu bisa diatur secara hidrolik Bukan air sus Jadi bisa ini adalah paling low Normal dan high Sesuai dengan kebutuhan Pada saat kita memang melewati jalan-jalan yang Mungkin Medannya Butuh mobil yang lebih tinggi gitu Dengan ground finish yang lebih tinggi Itu bisa setel di Bagian yang paling high Itu mobil jadi tinggi Dan untuk penyetelannya itu Dia menggunakan hidrolik Supaya secara durability Memang lebih awet Karena ada beberapa brand-brand Eropa kan Yang menggunakan air sus Dan kita tahu kalau air sus itu Pasti umurnya Rata-rata lebih pendek Sekalinya rusak Gantinya Aduh-aduh Ajib pokoknya Udah ada Footstep Yang menyatu sama Bodi bagian bawah ya Jadi memudahkan kita juga untuk naik Disini juga udah ada roof rail Ada list chrome Sampai sini yang menegaskan mobil ini mewah Untuk antena radionya juga Dia udah printed glass antena di belakang Depan belakang udah cakram Dan pengeremannya udah lengkap Ini udah lengkap ABS EBD Hill start arsis Dan stability yang lainnya juga udah ada Bahkan pengaturannya juga nanti kita lihat Udah ada di dalam guys Ke belakang Jadi kalau kita lihat Ya kan mau dari depan Dari samping Dari belakang Ini adalah mobil gagah Yang mewah Orang yang mungkin awam ngelihat mobil Ngelihat muka mobil ini Gagah Mewah Dapet Makanya ini adalah SUV nya limosin Dari belakangnya juga mewah Lampunya udah jangan ditanya Full LED Jadi ini lampunya udah mewah banget Ditambah Aksen chrome diatasnya guys Wish Mewah banget Udah ada rear wiper, rear defolger, rear spoiler Ada kamera belakang Ada sensor parkir belakang Udah pasti lengkap Paket lengkap LX570 Ya 5.700 cc Kira-kira begitu bunyinya Buka pintunya juga Bisa pakai remote Oke Kalau mobil-mobil sekarang Untuk motor elektriknya Itu letaknya kan di gas spring ya Jadi gas springnya itu rata-rata diganti motor elektrik Kalau ini Nah motor elektriknya itu ada di tongkat yang sebelah kanan ini nih Pengaturan dari motor elektrik untuk pembukaan pintunya Pada saat bangku baris ketiga ini digelar ya Ini gelarnya juga sebenarnya gampang Tinggal gini aja Secara elektrik Semua secara elektrik Jadi ini E4 plus banget guys Tinggal tarik Untuk tariknya ini masih Secara manual ya Ini kita masih menyisakan sebenarnya ini ruang bagasi yang Cukup besar Dan ini juga bisa diturunin Hanya saja Kalau kita mau masukin barang biar lebih mudah Bagian bawahnya ini bisa diturunin Dan ini cukup kuat loh Hanya saja Belum elektrik Kalau X7 Seingat mas ban Dia udah elektrik Untuk yang pintu bagian bawahnya Tapi kalau X5 Baru Dia belum elektrik Sama kayak begini Disini ada power 220 100 Watt Ada colokan juga Mungkin kalau kita lagi camping ya Untuk ban serep Posisinya ada di bawah Di bawah sini Nggak bisa dibuka Terus Paling ini aja nih Ini bisa dibuka sebagai tempat penyimpanan nih Setahu mas ban nih Tuh Jadi Jadi Kunci-kunci nya dimana Kunci-kunci nya ada di sini Ini rapi sekali guys Tuh Rapi sekali Kunci Roda Dan perlengkapannya Seperangkat Kunci roda Dibayar Tunai Kunci Kesini tuh Jadi komplit banget ya Rapi gitu Jadi bener-bener dipikirkan Kalau ini segitiga pengaman Dan Kantong belanja Kalau kita mau ke Indomaret Kan nggak dapat kantong Dari pada lo beli 3000 Di sini udah ada Dia udah otomatis ya Pada saat bagian bawahnya dibuka Biasanya dia nggak mau turun Nggak mau Karena memang mekanismenya harus bawah dulu Baru atas Jadi ini ditutup dulu Ya kak Baru ditutup Tapi Pada saat kita butuh bagas yang lebih luas Ini bisa ditutup secara elektrik guys Oke lagi Dan Naik Oh Maka kita akan mendapatkan ruang bagasi yang lebih luas Oh ini ada bantal Terus Apa nih Oh Cup holder Dan ini ada kotak obat Kalau mobil Jerman kan Perbannya dari Jerman ya Oh kalau mobil Lexus Perbannya Dari Indonesia Nggak ada antangin ya Om Nggak ada antangin adanya minyak habi putih Om Masuk angin ya Om ya Sekarang kita kembalikan lagi guys Ke setelan awal Hehehe 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 Cuman ada sayangnya satu Untuk menegakkan kursi ini Itu nggak ada tombolnya Harus tetap ditarik guys Tetap ditarik Oke Oke Sekarang kita tutup lagi bagian bawah Dan Mewah banget ya Ini kalau mungkin Sepuluh Eh nggak Atau lima belas tahun ke depan Kalau Mas Ban jadi Menteri Menteri Ya nggak Ini hariannya kemungkinan Lebih murah lagi ya 10 tahun lagi Hehehe Oke kita ke bagian interiornya Oke Kita ke bagian interior Kalau interior jangan tanya ini joknya Kulit Memang namanya mobil mewah Dan full elektrik Baik kanan dan kiri Jadi ini semuanya udah Full elektrik Segala pengaturannya dia udah elektrik guys Bahkan sampai Lumbar supportnya juga Itu dia udah elektrik Dan dia juga ada memory seatnya 3 buah Ya jadi ada 3 memory Untuk penyimpanan Posisi bangku Sekarang kita duduk aja disini Uh Gila ini beneran Hehehe Mewah Kita hidupin dulu Tuh Pada saat kita hidupin Maka posisi Bangku dan setir Dia akan menyesuaikan Sesuai dengan settingan kita Karena ini pengaturannya pun Dia juga udah elektrik Baik teleskopik maupun setiring Jadi duduk disini Mas Ban Merasakan seperti seorang pilot Private jet Karena ngeliat Di bagian tengah ini Banyak sekali pengaturan-pengaturan Seperti cockpit sebuah pesawat Ya Ini adalah tuas transmisi Dan ini Terlihat mewah Dan dia ada tipe sport Yang bisa Mode manual Delapan percepatan Kita pindahin lagi ke P Dan ini Ini dudukan tangan Yang ini adalah pengaturan dari head unit Jadi seperti trackpad gitu ya Seperti mosnya itu ada di sebelah sini Kayak gitu guys Seperti itu kurang lebihnya Jadi dia juga udah ada Petanya Kalau dibuka ini ada Cup holder Di bagian sini Terus juga disini adalah pengaturan untuk kursi Jadi ini kursinya ini banyak guys Bisa dibikin panas Bisa dibikin dingin Tergantung selera Kalau ini pemanas kursi Kalau ini kayak sirkulasi kursi Jadi kayak ada anginnya Dari pori-pori kursi ini Jadi lebih adem Jadi teman-teman mau merasakan adem atau panas Itu bisa diatur Terus ini adalah pengaturan ketinggian kendaraan Jadi ini yang paling rendah Dan sekarang kita pengen pindahin ke posisi yang paling tinggi Jadi sekarang ini kita udah di posisi yang paling tinggi Untuk sebelahnya ini untuk pengaturan 4x4 Jadi mobil ini ini 4x4 Dan dia juga bisa untuk Offroad ya Tapi bukan offroad berat juga Kalau offroad berat ya pakai mobil Offroad yang proper Nah ini untuk pengaturan H4 atau L4 Jadi teman-teman butuh low atau high Karena untuk 4x4 nya ini dia all time ya Dalam arti nyambung terus Jadi seperti all wheel drive Di sini ini adalah pengaturan untuk AC Jadi masih apa ya Masih terkesan sedikit klasik ya Dibandingkan dengan mobil-mobil tahun 2020 ke atas ya Atau 2024 Yang memang terlihat lebih digital Tapi tidak menghilangkan kesan mewahnya loh Ini tombolnya aja terlihat mewah Dengan ada bagian chrome di bawahnya Ini pengaturan AC, arah AC segala macem Ya kan ini pengaturannya di sini Dia juga dual zone Tuh Untuk Temperaturnya juga digitalnya masih sangat sederhana sekali Jadi kanan kiri bisa di set di suhu yang berbeda Tapi yang paling menarik adalah tulisan yang ada di sini Ini sebenarnya ini ada Micro SD ya Atau map nya di sini nih untuk SD card nya Audionya Mark Levinson Wah gila Itu keren banget tuh Dan di bagian bawah apa nih Oh ini penyimpanan Ini untuk remote Untuk bagian bawah ini untuk aux dan USB Kalau nggak dibutuhin misalnya kita pengen cabut Ini bisa ditutup seperti ini guys Oh ini ada Tuh jadi lebih rapi sekali Pada saat Pada saat kita pengen butuhin Ini tinggal dibuka Ini ditarik Dan ini Dicolok Untuk di sini juga masih ada CD ya Jadi dia masih support kalau teman-teman masih punya CD room Atau CD audio Untuk play di mobil ini Untuk material Jangan nanyain Ini nggak ada material hard plastik semuanya Ini apa ya bisa dibilang Soft touch material ya Ini soft touch material Jadi mewah banget Disininya wooden panel Terus disininya ada Krum yang ngedove gitu ya Jadi mewah banget Di bagian bawahnya pun dilapis kulit dengan jahitan asli Bahkan sampai cover laci nya pun ini soft touch material Tuh Ini kalau dibuka Cukup luas Dan dia ada kunci Fungsinya buat apa Karena kan biasanya kan Pengguna mobil ini kadang-kadang Pengen valet tuh Kalau kita pengen valet ada barang berharga Ini bisa kita kunci Di bagian sini Ini juga ada sunroof guys Nggak ada sunroof sih keterlaluan Kita open Sunroofnya Terus ini kalau kita tutup Oh Bisa juga kalau kita tilt Nah kalau kita tilt Kalau misalnya temen-temen Yang nggak disarani nih ya Misalnya nge-fap gitu Jadi asepnya bisa keluar Oke Keren banget Untuk sunvisor Ini full blue drew hitam ya Untuk bagian Apa namanya Plafonnya Jadi mewah gitu Jadi kalau temen-temen pengen modif mobil kelihatan mewah Kalau udah interior Gue ganti blue drew hitam Terus disini ada lampunya Tuh Ya kan Dia ada lampunya Cuman ini apa ya Ini mas man nggak tahu nih Terus ini apa nih Terus di bagian sini Oh juga ada disini Oh jadi ini kayak buat ngelipin sesuatu gitu guys Taruh masker atau apa Terus ini Terus Ini juga ada lampunya Di sini Ada kacamata Tempat kacamata Dan bener ada kacamata Ini untuk lampunya dia Sistem sentuh ya Tuh Nyalanya aja pelan-pelan gitu Seuuu Hehehe Hehehe Dia steering suitenya ini udah komplit Untuk pengaturan audio dan cruise control Juga udah ada disini Ini untuk pengaturan cruise controlnya Jadi Teringat kayak mobil-mobil Toyota ya Pengaturan cruise controlnya disini Kayak Alphard Atau Beberapa mobil Toyota Kayak Seinget mas man mungkin Lane cruiser gitu Tombol-tombol cruise controlnya masih ada disini Disini juga ada Pedal shift Yang kanan untuk naikin Percepatan Yang kiri untuk Nurunin percepatan Sebenernya mobil ini udah full auto Auto lamp Ya kan Drain sensor juga udah ada disini Udah komplit guys Terus disini juga ada head up display Jadi kalau kita mau nyalain head up display Jadi sebenernya disini Itu ada arah angin dan kecepatan Ini gua sesuaiin ya Kelihatan gak Nah nih Nol Nah ini adalah head up display Dan ini bisa dimatiin Dan ini tombol untuk nyalain Washer lampu Jadi kalau ini kita pencet Maka lampunya akan dibersihkan Kalau ini RSYC Ini rolling Apa ya Jadi kayak Kayak mobil ini kalau lagi Akan berguling Ya Dia akan mengeluarkan set airbag Supaya set airbagnya itu gak keluar Pada saat kita lewat jalan yang miring Maka dimatikan Jadi Jangan sampai mobil lagi jalan miring Disangkanya mau kebalik Terus Set airbagnya kebuka Untuk bagian setir Ya di bagian atas dan bawah Ini seperti wooden panel ya Berbalut kayu Disininya kulit Memang Toyota kadang-kadang suka mengkombinasikan Antara kayu sama kulit Tapi Untuk setir ini Ini setimewa guys Sama kayak jok Dia disini ada tombol Penghangatnya Ada tempat penghangatnya Jadi ini setirnya bisa panas Terutama untuk cuaca dingin Jadi kalau teman-teman lagi mengemudi jalan yang Mungkin cuaca bersalju gitu Kan kadang-kadang setir dingin Wah begitu kita pegang ini anget ya Wih beneran anget Tapi Indonesia yang salju dimana ya Enggak ada Berarti kita mengemudikan di dalam kulkas Iya bener Tapi lumayan sih anget Jadi kalau lagi masuk angin Megang setir hangat begini enak Pakai sarung tangan Enak banget Matiin lagi guys Ya Terus disini juga sebenarnya pengaturannya banyak Dia juga bisa crawling Jadi kalau teman-teman lagi Mungkin nanjak ya kan Dia diaktifin di mode crawling Terus crawling speednya juga bisa diatur disini Jadi gak usah nginjek gas Gak usah nginjek rem Maka mobil akan crawling sendiri Terus disini juga ada Tombol differential lock Dan Electric As ini Stability control Seperti itu disini Gila Ini Mewah banget guys Dan sebenarnya ada yang kelupaan Ini gua mundurin dulu ya Nah Di bagian konsol box Jadi disini ini ada konsol box Yang sangat besar sekali Yang bisa juga berfungsi sebagai Cooler box Dan ini Seriusan Ini lihat kalau ada mbun-bunnya kan Kelihatan gak Nah Kelihatan kan Mbun kan Iya gak Karena Kayak dari kulkas Dingin Dingin Tapi karena belum izin gua gak minum Iya Kalau udah izin gua minum ini Ini tenggorokan udah Udah serak sebenarnya Hehehe Oke Kita duduk di bangku badus kedua Oke guys Tapi ini di posisi paling tinggi Jadi naiknya Naik Agak naik Agak tinggi Iya Agak naik Agak tinggi Oh gila Emang gua cocok banget duduk disini Hehehe Cocok emang Duduk disini Pake driver Itu cocok banget AC nya juga dingin sampai belakang Bahkan sampai baris ketiga dia juga udah ada Outlet AC nya Hanya saja mobil ini Oh ternyata pengaturan AC bagian belakang ada di kontrol tengah Jadi ini kontrol tengah nya ini ada pengaturan AC Lengkap Tapi gak ada pengaturan audio Kita buka Oh dikasih Remote nya Halo Bukan pak Oh bukan Remote guys Sekiranya teleponnya gak Nah Air minum ini dia sudah berada di posisi yang benar Equil Agak Ya Kalau yang merek 3000an janganlah Gak cocok mobilnya Nah ini cocok nih Equil Bisa Equil Bisa lagi ada satu lagi tuh mereknya apa tuh Aduh saya lupa Merah Ada tuh Yang tulisan yang merah botolnya putih Jadi disini ada Kup holder Tuh Biasanya gua kalau intuition- jókap holder kayak gini Males banget pake Takut patah sama anak iya betul mau tinggal ditaruh lagi seperti ini mewah karena pada saat tidak dibutuhkan ini bisa ditaruh nih jadi ini bisa duduk bertiga tapi kita kembalikan seperti asalnya guys di bagian belakang sini juga ada powerotet 12W karena ini mobil 2017 memang belum ya belum ada powerotet yang bentuknya USB jadi pocah FF harus bawa adapter lagi terus di sini ah ternyata sini juga ada pengaturan untuk Hai bukan matur audio jadi pada saat kita lagi di jalan ya kan mungkin mau pakai headset tinggal colok dan ini ada pengaturan untuk volumenya simpel aja guys sini wooden panel dan sini untuk pengaturan arah AC jadi nggak berebutan ada dua untuk ke kanan dan ke kiri dengan disini ada laci penyimpanan tuh biasa kalau taruh sini cocoknya sih sertifikat tanah itu buat mobil kayak gini ini bismillahirrohmanirrohim kita buka apa Hai tet bukan guys jadi ini ada monitor ya jadi head monitor biasanya kalau zaman dulu kan kan di sini cuman kaya efektif kan karena kan bisa gerak-gerak kan jadi sekarang tuh adanya di sini jadi kayak monitor depan bisa pindah kebelakang ini bisa ditel pada saat mungkin bakunya terlalu rebah kita bisa dinaikin kayak gini disesuaikan dan kanan-kiri itu juga sama uh uh Mewa banget ya nepot juga apalagi sunburn kepanasan ya Oke mewah sekali guys nah di bagian atas untuk pengaturan lampunya juga Oh kalau ini enggak tas kirim guys dia pakai tombol kalau bagian depan dengan taskin ya kita cukup sentuh dia maka hidup kalau ini dia ada tombol ya Nah yang penasaran kita pengen duduk di bangku baris kedua yuk tapi biar ini aman ini kita masukin dulu aja oke dan ini bisa teguk cuman agak hati-hati guys jangan sampai nabrak ini tapi kita teguk sampai sini aja terus kita duduk di bangku paling belakang woi apakah duduk disini masih nyaman gitu tuh ternyata yang masih nyaman masih nyaman untuk badan segede Mas Ban tuh ini masih lega kok duduknya kecuali yang paling yang bagian tengah ini egois itu jadi orang paling belakang jadi ini masih lega walaupun nggak ada fitur apa-apa ya di belakang kecuali cuman disini ada cup holder sini juga ada outlet AC di sini ada lampu udah simple nggak ada power outlet tapi kalau teman-teman butuh power protet dia ada di bagasi yang pasti duduk di sini masih luas masih ada untuk headroomnya Oke guys kita cobain aja mobilnya Oke guys kita cobain mobilnya tadi ada sedikit kelupaan untuk bagian speedometernya memang simpel ya mobil 2017 tapi dia sebenarnya cukup lengkap tekanan oli ada ya kan temperatur suhu bentuknya jarum bukan lampu terus eh apa namanya strum baterai ya voltase gitu terus juga ada indikator bahan bakar otomatis di tengahnya itu ada multi-information display yang cukup lengkap lah untuk mobil 2017 Om Susi bahan bakarnya berapa kalau berdasarkan MID di sini 5,5 km per liter ini irit banget loh untuk mobil 5700 CC jangan berharap 120 ya kalau teman-teman tapi mobil ini sebenarnya bisa lebih irit dari 120 caranya gimana digendong panggil towing atau mungkin 120 cuma skalanya aja yang beda jadi 1 liter 10 rumah 20 rumah atau 20 pohon itu mungkin bisa jadi terus sisanya juga dia ada ya kayak informasi maintenance terus arah mata angin ya informasi informasi gini aja sama setting Oke sekarang kita cobain mobilnya ini yang kita nggak pernah bayangkan adalah sebuah mobil dengan CC 5500 CC 5700 sorry 5700 sorry 5700 CC NA natural aspirator tanpa turbo jadi ini tenaga murni dari mesinnya masukin gigi oke ini kripingnya aja beda beda guys jadi kalau teman-teman suka ngebut ya daripada pakai mobil tetot 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 yang sebenarnya itu mobil itu kalau ngebut bener kestabilannya memang rata-rata kestabilan itu sangat kurang sekali kalau ini dipakai ngebut karena ini bisa ada tiga model ketinggian dari yang paling low normal dan high teman-teman pindahin ke yang low kan mobil akan lebih cepet jadi kalau kita ngebut kecepatan tinggi yang sesuai nyali ini mah 200 km per jam itu enteng banget tinggal nyali aja itu Insya Allah ini mobil ini jauh lebih stabil daripada mobil yang suka dipakai tetot 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 itu dan mobil ini juga akan lebih enak ngebut karena beratnya ini mobil ini beratnya itu lumayan guys hampir 2,7 ton sekitar 2,6 ton lebih 2600 sekian kilogram uh makanya mantep banget karena kan mobil itu semakin berat kalau dibawa ngebut itu pasti dia kan akan traksinya semakin bagus juga ke jalan nah nah ini kita sih coba alus-alus aja ya guys ya disini emang kalau mau ngetes lengkap itu mobil ini mungkin kita bisa seharian bikin konten karena ini harus dites juga untuk offroad nya ya kan karena dia juga bisa untuk offroad bukan sekedar offroad ringan offroad medium juga sebenarnya sudah lumayan ini enak banget ini bantingannya mobil tinggi tapi punya bantingan memang bisa dibilang nyaman jadi kalau teman-teman biasa naik SUV yang murah bukan murah sih ini mahal juga sebenarnya kayak Pajero atau Fortuner tapi ya lebih murah lah dibandingkan ini ya enggak bahkan ini kan harganya bisa 10 kali lipat ya hahaha tapi ini memang lebih lengkap eh lebih lengkap lebih nyaman guys wuuh beneran gila rasa powernya wuuh hahaha kayak bener karena duduk disini ya ngelihat tombol-tombolnya segitu banyak ini Mas Ban itu merasakan seperti seorang pilot private jet udah bandingannya nyaman kayak bandingan pesawat di udara ya enggak tenaganya besar wuuh ini memang asik banget sekarang kita puter balik guys sebenarnya enak tuh nyoba disitu tuh guys iya betul cuman nanti blok mobil orang hahaha iya bener hahaha gitu iya betul ya hahaha 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 nih kalau ini kalau kita nginjek gasnya di bawah sebenarnya ini mobil ini ya normal aja gak terlalu galak tapi kalau teman-teman nginjek pedal gasnya lebih dalam iya wuuh baru dia dia membaca ini bener-bener kayak ditendang dari belakangnya hahaha bener-bener ngejambak dan ini ngejambaknya ngejambak banget banget iya banyak mobil yang mungkin CC nya sekarang di bawah 2.000 CC nya mungkin 1800, 1600 tapi dia pakai turbo punya power besar itu udah ngerasa ngejambak kayak mas bang kita pernah review mobil 1600 cc turbo seri omoda GT itu udah ngejambak banget guys 1600 turbo ini 5700 lu bukan dijambak lagi diseret ini tapi aduh luar biasa bener-bener stabil guys bener-bener stabil jadi kalau teman-teman punya budget 1 miliar lebih hampir 2 miliar mau cari SUV yang ganteng ini ini secara kelas beda guys Lexus itu punya kelas yang berbeda dibandingkan teman-teman beli line cruiser Mercedes-Benz GLS atau Mercedes-Benz X7 itu udah biasa kalau ini ini baru luar biasa karena orang yang beli Lexus itu adalah orang biasanya bener-bener kaya guys bukan orang yang baru kaya atau mau terlihat kaya udah bener-bener kaya jadi kalau teman-teman mau nyari mobil SUV yang menegaskan kita ini di level yang berbeda guys karena pengguna mobil-mobil Lexus itu bukannya levelnya Mercedes-Benz bukan levelnya BMW lagi bukan levelnya Audi lagi bisa dibilang ini memang levelnya diatasnya bahkan untuk LX570 ini secara engine jauh lebih besar dan secara harga pun jauh lebih mahal dibandingkan Mercedes-Benz X7 eh dibandingkan Mercedes-Benz GLS atau BMW X7 wow jadi memang ini bener-bener sebuah limosin yang berbentuk SUV dengan fitur yang sangat lengkap tapi kalau teman-teman yang pengen berminat itu untuk kaya ini cari yang tahun 2017 ya harganya sudah hampir setengahnya ya bisa dibilang sudah setengahnya dari harga barunya karena harga barunya udah diatas 3 miliar kaya ini 2017 ya kan dengan kondisi yang masih cucok banget gini masih kelimis begini waduh masih seger banget ini harganya aja dibuka sekitar 1,7M atau 1,750 miliar dan masih nego negonya jangan 10-20 juta kalau mobil beginian nego aja sampai jadi oke terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa Canاطog bingung